Gunung Api Karangetang Gunung Api Karangetang menjadi salah satu penyusun rangkaian jalur cincin api Indonesia. Terletak di Pulau Siau, Sitaro, Sulawesi Utara, gunung ini memiliki ketinggian 1.827 meter di atas permukaan laut. Meski termasuk salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, namun tidak membuat warga Siau takut untuk tinggal berdekatan dengan gunung yang sudah meletus 40 kali sejak tahun 1675. Justru mereka mendapatkan banyak keuntungan. Fenomena karangetang membuat saya penasaran untuk bertualang di gunung. Namun kabut yang tebal di puncak menjadi tantangan. Gunung Karangetang ini adalah termasuk gunung api teraktif di Indonesia dan menjadi kebanggaan untuk masyarakat Siau. Pemandangannya bagus banget dari sini. Gunung Api Karangetang dan perkebunan Pala tak hanya menjadi berkah bagi masyarakat, kondisi ini pun menjadi surga bagi binatang endemik dari Pulau Siau. Bersama masyarakat, saya melakukan penelusuran ke titik perkebunan Pala yang menjadi habitat alami binatang ini. Sebenarnya untuk mencari hewan ini tidak begitu mudah. Kita harus mencari waktu yang tepat. Nah biasanya kita mulai mencari dari mulai sore sampai ke malam. Karena ini adalah hewan nocturnal yang memang hidupnya hanya di malam hari. Jadi kita harus menunggunya dari mulai jam 5. Jadi kita mulai keluar sebaru kita bisa bertemu dengan dia. Tapi harus diam-diam. Belum ada suaranya ya Bang. Binatang yang saya telusuri merupakan jenis primata yang memiliki ukuran fisik paling kecil di Indonesia. Bentuknya yang mungil membuat kami harus senantiasa pasang mata memperhatikan dahan-dahan pohon tempatnya bermain. Salah satu tujuan Abang Eki ini untuk memanggil itu biar hewan yang mau kita cari ini turun dari atas. rakan-rakan Abang Eki ini adalah temennya. Dia akan nyamperin. Dan semoga aja hewan ini cepat datang. Biar saya bisa lihat saya benar-benar. Diawali dengan suaranya yang khas, primata ini muncul dari lebatnya pepohonan pala. Membuat saya sangat takjub. Statius Tumpara, ini dia hewan yang kita cari yang memang hanya ada di Pulau Siau. Terus ada di atas, hanya kecil banget. Dan di sini kita tidak boleh berisik. Karena dia pergerakannya cukup cepat. Kalau dia dengar suara berisik-berisik, dia langsung kambur. Jadi harus berisik-bisik omong. Tarsius Tumpara, binatang enamik Pulau Siau. Menyandang predikat primata paling kecil di Indonesia dengan tinggi sekitar 15 cm dan berat hanya 80 gram. Tarsius Tumpara hampir tak pernah berjalan di tanah. Hidupnya sangat bergantung pada pohon. Bahkan saat mereka tidur dan melahirkan. Kondisi alam yang terjaga sangat penting demi kelangsungan kehidupan binatang langka yang satu ini. Tarsius Tumpara Hidupnya Tarsius Tumpara hampir lagi makan. Biasanya dia makan seragak-seragak kecil. Salah satunya adalah belalang. Nah kalau untuk masyarakat di sini, belalang adalah hama untuk tanaman kebun pala tapi dimakan sama Tarsius. Jadi menarik sekali. Faktanya yang cukup menarik. Meski mongil, Tarsius Tumpara memiliki mata besar Sehingga penglihatannya sangat tajam di malam hari Kepalanya pun unik karena dapat berputar 180 derajat layaknya burung hantu Primata ini memiliki sifat monogami atau setia pada satu pasangan Jika salah satu pasangannya mati, maka pasangan lain akan ikut mati setelahnya Hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa populasi Tarsius menjadi sangat langka Tarsius Tumpara memiliki status konservasi terancam kritis Bahkan binatang endemik pulau Siau ini disebut oleh peneliti primata dunia Sebagai salah satu dari 25 spesies primata paling terancam punah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya